kamu masih bingung harus mempromosikan sopia piliat kamu dimana dimana follower kamu masih 0 ataupun view penonton kamu belum ada ataupun kamu belum sempat buat videonya nih coba saran yang satu ini cara mempromosikan sopia piliat program di media sosial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mulai caranya teman-teman saya kasih record layar dulu supaya teman-teman mudah dalam mempraktekannya kita record layarnya dulu oke nah disini saya akan berikan contoh bagi teman-teman yang sudah memiliki banyak follower di instagram nah disini memang saya tidak terlalu aktif di media sosial seperti instagram ataupun facebook ya tapi penjualan saya pun tidak ada dari media sosial tapi hari ini saya mulai belajar banyak lagi supaya saya bisa memberikan edukasi tentang sopia piliat bagaimana cara menghasilkan duit dari sopia piliat nah pada kesempatan kali ini saya akan memberi cara ataupun contoh untuk mempromosikan produk sopia piliat di media sosial ataupun di IG story nah langsung saja kita masuk ke IG nya teman-teman disini kita langsung masuk ke IG story kita disini ya nazwar ya youtube di bernayda rajis ya teman-teman disini masih pengikutnya masih sedikit sekali oke langsung saja kita masuk ke sopia piliatnya ini masuk ke sopia langsung kita cek ke sopia piliat program untuk hari ini teman-teman ya sedikit cerita nih pada teman-teman semuanya ya untuk hari ini ada penurunan komisi dari biasanya 1 sampai 2 juta hari ini dan 2 hari yang lalu itu sudah melakukan penurunan salah satunya salah satunya bagi teman-teman nih yang baru mulai di sopia piliat ya saya sarankan juga mirroring atau ke tiktok ataupun ke youtube ya teman-teman ya kenapa karena saat ini sopia juga sudah tidak baik-baik saja kita kasih contohnya ya saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya contohnya ini video ya ini videonya sudah hilang kerancang kuningnya banyaknya kerancang kuning yang tidak sesuai ini juga sudah mulai hilang karena tidak sesuai nah teman-teman disini kita perlihatkan nah disini teman-teman ini ada keranjang kuning nah begitu ada orang yang ngeklik ini sebenarnya sangat-sangat merugikan untuk kreator banyak yang cekot banyak produk yang terjual pesanan melakukan pesanan tapi komisinya sedikit ini dia masalahnya ini dia masalahnya teman-teman ya disini produk yang kita sematkan tapi kalau kita sematkan lebih dari satu ya sopia juga tidak mengizinkan untuk sekarang nah salah produk sebenarnya sama produk tapi di bagian seller itu membuat ada beberapa variasi ya nah itu juga kita terkena produk tidak sesuai dengan keranjang di sopia sebenarnya itu sangat-sangat sulit sekali ya untuk produknya itu sering sekali kita kena ya yang kedua itu adalah rekomendasi sopia ini teman-teman jadi kalau orang beli nah dilihatnya harga yang kita jual lebih murah dibanding harga yang direkomendasikan Sopi otomatis penjual akan memilih harga yang direkomendasikan oleh Sopi walaupun produknya tidak sama dengan apa yang kita tampilkan nah teman-teman tidak sama dengan apa yang kita tampilkan disini kita promosinya tisu joli ya dia merekomendasikan tisu nice yang lebih murah dari dari yang kita jual yang kita jual 250 seat ya ini dijual 180 seat nah ini sebenarnya sudah mulai tidak-tidak ke arah-arah tidak sehat ya teman-teman ya nah ini jadi dari sini komisi-komisi kreator-kreator Sopi itu mulai berkurang nah jadi teman-teman boleh beralih ke media sosial nah oke itu salah satu sekarang komisi mulai turun jadi bagi teman-teman yang baru mulai ya mau fokus di Sopi saya sarankan jangan fokus di satu platform ya ambil tiktok ataupun Sopi kita tidak boleh terlalu setia kepada satu platform saja seperti tiktok ya begitu tiktok ditutup kita tidak tahu lagi penghasilan kita itu dari mana ya mending teman-teman cari tempat-tempat memang buat video itu yang bisa merekomendasikan atau buat video itu untuk universal bisa masuk ke semua produk oke kita lanjut ini sudah ya bagi teman-teman yang baru mulai mungkin ini jadi salah satu perhatian teman-teman ya nah lanjut kita ke produk yang kita mau jual contohnya nah ini dia kita kasih contoh ini di kursi funtech yang saya pakai ini ya dia ini dia oke kita klik seperti ini teman-teman nah ini kita tahan nah kita simpan apa fotonya disini teman-teman kalau teman-teman buat video teman-teman tinggal pilih salin kode ini aja nah jadi pelanggan kita atau yang mau beli produk tinggal kirim apa tinggal ini tinggal masukkan kode ini nanti akan masuk ke produk yang kita kirim tadi ya teman-teman ya dan ini tidak ada komisinya guys tidak ada komisinya oke kita cari produk yang lain nih sebenarnya Sopi Mall sudah tidak ada komisinya dan ini bagi kreator-kreator yang baru ini sebenarnya sangat sulit sekali untuk berjuang di Sopi kenapa karena sebanyak produk-produk yang memang best seller itu komisinya sudah sedikit dan itu tidak ada komisi tambahan dari Sopi dan lebih untungnya lagi bagi kreator memang mau fokus di Sopi itu sangat menguntungkan sekali kenapa komisinya sekarang sampai 30% ya teman-teman ya oke kita balik lagi oke kita contoh nih apa sendal pose ini aja ya tapi tadi ini kita udah ini udah download video foto yang ini udah ini sebagai contoh enggak masalah ya tidak ada kita salin tautan disini teman-teman ya oke kita salin tautan kita masuk ke nah masuk ke Instagram disini teman-teman kalau mau buat cerita nah bagaimana kita cara membuat story tapi dengan isi produk ya contohnya seperti ini tadi ini produk teman-teman tinggal pilih disini yang stiker seperti ini teman-teman ya stiker seperti ini kita pilih dan teman-teman pilih yang tautan seperti ini oke kita pilih tautan nah disini tinggal tempel tautan tersebut nih teman-teman nah ini dia nah ini teman-teman sudah masuk ya tautannya jadi setiap orang yang lihat story kita dia mau belanja produk ini nanti dia langsung klik yang disini dia langsung akan diarahkan ke Sopi ini teman-teman ini tinggal diletakkan aja dimana mau di atas mau di bawah ya teman-teman terserah oke langsung saja kita tes oke kita bagikan selesai nah seperti ini teman-teman tadi ini yang link pertama saya ya saya coba tadi ini juga ada linknya nah ini kalau kita buka ini Sopi ini langsung mengarahkan ke Sopi affiliate program nah begitu teman-teman cara untuk mempromosikan produk ya produk Sopi affiliate program ke media sosial yang fokus kita pada kesempatan kali ini adalah IG story jadi teman-teman bisa praktekkan cara-cara ini nanti bagi rumah atau sekarang juga bisa nih teman-teman yang mau coba untuk mempraktekkan produk yang ingin dipromosikan di IG story dan begitu juga produk-produk mau dipromosikan di Facebook ya kalau dia dipromosikan di tiktok itu beda lagi kalau kita promosikan di tiktok dia mungkin bisa masuk di sini ini teman-teman kita bisa buat link melalui aplikasi link nanti ya melalui web link ya di sini nih ya di sini nih teman-teman biasanya di sini banyak keluar link ya yaitu top-top kreator besar promosikannya di sini juga oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya semoga teman-teman bisa terjawab semua kelukesah tentang tutorial bagaimana cara menghasilkan duit dari Sopi affiliate program jadi bagi teman-teman yang ada keluhan ataupun ada masalah yang belum terpecahkan silahkan komen di kolom komentar kita nanti kita akan buatkan videonya dan akan kita buatkan tutorialnya bagaimana cara menghasilkan duit lebih cepat dari Sopi affiliate program saya Najwar manpamin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh